Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah dari tulisannya Diyoseta Kisah yang berjudul Dariana Putra Sambar Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Hidupku benar-benar berubah Kupikir hidup dengan ayah seorang pengembara saja sudah cukup aneh Tapi kini aku mengetahui kenyataan bahwa ayah dulunya adalah pati kerajaan Dalam sekejap aku bisa mengenal panglima-panglima kerajaan Yang sangat disegani itu Tidak hanya itu Aku pun tidak menyangka bahwa ilmu bela diri yang aku pelajari bersama ayah Ternyata menuntunku untuk bisa melindungi orang-orang Yang membutuhkan pertolongan Aku tidak pernah menyangka kalau akan menghadapi setan penunggu bukit Aku juga tidak pernah menyangka Akan menyerbu markas para jurid pengkhianat Hanya berdua dengan padi aji Tapi entah mengapa aku menikmatinya Bukan menikmati masalah Tapi aku menikmati perasaan ketika ilmu yang kupelajari Bisa berguna untuk orang lain Semenjak kaki Tario puli Ia jadi semakin sering mampir ke rumah Ia bilang ibunya yang menyuruh ke sini Untuk membantu ibuku Karena menurutnya Keluarga kami sudah banyak menolong mereka Padahal kami sama sekali tidak merasa direpotkan Tapi dengan seringnya Tario datang ke rumah Aku jadi semakin leluasa untuk pergi meninggalkan rumah Aku sudah bercerita kepada ibu tentang perkenalanku kepada padi aji Dan tentang desa yang pernah kuselamatkan Saat itu wajah ibu terlihat khawatir Tapi ibu yang mengatakan bahwa mungkin saja aku juga memiliki takdir yang besar seperti ayahku Kini sudah tiga hari aku tinggal di desa Katipayan Sebuah desa yang berjarak setengah hari dari desaku Menurut info yang beredar Di desa ini aku bisa mendapatkan senjata yang mungkin cocok untuk aku gunakan Memang aku memiliki pedang milik Panglima Mardaya Tapi itu artinya aku akan membawa nama kerajaan di bundaku Saat menggunakannya Tidak, aku tidak mau Beban itu terlalu berat Aku harus mencari senjata yang tangguh Yang benar-benar bisa kukunakan dan mudah kubawa Pandai besi Memangnya emasnya butuh apa Kalau segedar pisau, cangkul, dan golok untuk keperluan sehari-hari Di pasar juga ada kok mas Ucap pemilik kedai tempatku beristirahat Bukan seperti itu Saya butuh sesuatu untuk senjata Mungkin seperti pedang atau belati Yang bisa digunakan untuk bertarung Kali ini pemilik kedai itu memperhatikanku dengan bingung Masnya masih muda loh Memangnya mau bertarung dengan siapa Atau masnya mau ikut perang menjadi prajurit relawan Aku menggelek Oh enggak mas, saya mau mengembara Entah mengapa saya sering sial sampai harus mengalami pertarungan Setidaknya saya punya pegangan untuk membela diri Pemilik kedai itu mengangguk mengerti Mungkin ia bisa menilai bahwa aku memang serius dengan pertanyaanku Ada beberapa empu pandai besi Yang ahli yang menetap di desa ini Kau bisa datang ke empu taruh Di barat desa atau empu jari di timur desa Kalau bayarannya cukup Mereka akan membuat senjata yang kualitasnya Seperti senjata kerajaan Empu taruh dan empu jarida Baik, saya coba temui mereka Tapi sebenarnya ada yang lebih hebat dari mereka Sayangnya ia jarang sekali mau menerima pesanan senjata Dan sulit ditemui Namanya Empu Randu Setro Siapa tahu kamu beruntung bertemu dengannya Saya tidak muluk-muluk kok Sebaik-baiknya senjata adalah apabila tidak perlu digunakan Pemilik kedai itu tersenyum mendengar kata-kataku Ya, memang itulah yang diajarkan oleh ayah Bahkan bagi ayah Melarikan diri itu lebih terhormat dibanding harus saling menumpahkan darah Tentunya dengan syarat tidak ada orang yang harus dilindungi Dan tidak ada hal penting yang harus dibela Aku memperhatikan sekeliling desa yang jauh lebih ramai daripada desaku ini Selain lebih besar Banyak juga orang yang masih memakai pakaian prajurit berlalu lalang di desa Tidak hanya prajurit Indrajaya Ada beberapa prajurit kerajaan aliansi Yang juga mencari senjata di tempat ini Siapa juga yang mau membeli senjata sampah itu Pergi sana Tiba-tiba terdengar suara kericuan dari salah satu sisi pagar desa Tolonglah pak, beli saja belati ini 20 keping sudah cukup Pintang seorang pemuda yang memohon agar seseorang pedagang Mau membeli belati miliknya Kalau aku beli 20 keping Terus harus aku jual berapa Tanya saja langsung pada mereka Kalau mau langsung saja jual ke mereka Pedagang itu mengarahkan orang itu Untuk menjual belati itu pada pengunjungnya Seperti ucapannya Tidak ada satupun dari pengunjung itu yang mau membelinya Pedagang itu pun mengusirnya Namun pemuda itu bersikeras untuk meminta pedagang itu membelinya Akhirnya pedagang itu dengan terpaksa mengusirnya dengan kekerasan Jangan, jangan pukul saya Saya butuh uang Walau terus dipukuli Ia masih terus berusaha menjual belati itu Aku yang tidak tega melihat pemandangan itu pun mencoba menghentikan pedagang itu Sudah pak, sudah Biar saya bawa dia pergi Hati-hati nak Jangan sampai kamu ditipu olehnya Tidak, aku harus menjual belati ini hari ini juga Pemuda itu bersikeras Namun aku coba menyadarkannya 20 keping tidak akan cukup untuk mengobati Bila kau sampai lumpuh Ucapku yang menarik kerahnya dan melemparkannya ke tanah Pemuda itu menepis tanganku dan melepaskannya dari kerahnya Sudah, jangan bodoh Tapi sepertinya pemuda itu terus bersikeras ingin menemui pedagang lainnya Biar ku beli belatimu Aku ada 20 keping emas Seharusnya cukup untuk membeli sebuah pedagang Tapi sekilas belatinya tadi terlalu mahal Bila harus dihargai dengan 20 keping emas Mendengar ucapanku Ia pun berbalik arah dan mengeluarkan sebuah belati yang ia bungkus dengan kain Benar dugaanku Ini hanya sebuah belati berkarat Yang sama sekali tidak berharga Aku menebak ia menemukan belati ini di tempat pembuangan Kau yakin? Berarti ini pantas dibayar 20 keping emas? Pantas atau tidak? Yang terpenting aku butuh uang itu Aku menghalang nafas dan menggeleng melihat tingkah keras kepalanya Sepertinya aku tidak punya pilihan lain Bila uangku bisa menyelesaikan masalah pertikaian Menurutku itu sepadan Ini, mau keapakan uang ini? Ucapku sembari menyerahkan uang sejumlah yang ia minta Bukan urusanmu Ucapnya yang segera pergi setelah menerima uangku Mungkin aku akan sedikit menyesal Bisa jadi sisa uangku tidak akan cukup untuk membuat senjata di pandai besi Ada sebuah bangunan yang cukup besar yang aku datangi Sesuai petunjuk penduduk desa Ini adalah kediaman Mbak Taro Sang pandai besi Aku bisa memastikannya dari suara pukulan besi yang diulang berkali-kali Dari salah satu sisi bangunan Apa ini rumah Mbak Taro? Tanya aku berusaha sesopan mungkin Enggak mas, ada perlu apa ya? Tanya seseorang yang menyambutku Aku pun menjelaskan maksud kedatanganku dari desa Wirobayan Untuk membuat sebuah senjata Walau mungkin belum mampu menyiapkan bayarannya Setidaknya aku bisa mengetahui berapa biaya yang perlu aku persiapkan Ngapun tenmas Mbak Taro itu bisa membuatkan senjata berapapun bayarannya Beliau akan menyesuaikan dengan uang yang diberikan Aku cukup lega mendengar penjelasan itu Tapi saat ini Mbak Taro sedang membuat pesanan senjata untuk prajurit kerajaan Mungkin 6 bulan lagi baru selesai Panjedengan boleh datang lagi 6 bulan lagi 6 bulan? Jelas itu terlalu lama Apa membuat senjata memang harus mengantri selama ini Aku ingin mampir ke kediaman Mbu Jarid Tapi sepertinya hari semakin malam Aku pun memutuskan untuk beristirahat di penginapan Dan ke tempat Mbu Jarid besok pagi Menjelang pagi aku terbangun dengan suara yang muncul dari luar kamar Derah pelangkah beberapa orang terdengar memasuki penginapan dengan cepat Ada sedikit keributan yang aku dengar dari luar Namun itu tidak lama Suara itu terdengar segera meninggalkan penginapan Aku mengira mereka adalah pelanggan yang ingin menginap Namun tidak mendapatkan kamar Tapi ternyata aku salah Saat aku terbangun di pagi hari Aku tidak menemukan pemilik penginapan di tempatnya Aku berniat berpamitan karena hari ini Aku sudah harus kembali ke rumah Sembari menunggu pemilik penginapan Aku mendengar suara keramaian dari arah alun-alun desa Eh? Banyak prajurit berkuda di sana? Ada apa ya? Terdengar suara beberapa orang yang sedang berkunjing Sembari bergegas ke alun-alun desa Aku pun berpikir apakah mungkin Pemilik kedai juga sedang menyaksikan Apa yang sedang ramai di sana Mungkin tidak ada salahnya aku ke sana dan kembali lagi nanti Kerumunan mulai terbentuk Di alun-alun desa Pasar yang sebelumnya digunakan untuk berjualan Kini ramai dengan orang-orang yang menonton sesuatu Mereka tidak bersorak riang seperti sedang menonton pertunjukan Sebaliknya Mereka melihat ke tengah lapangan dengan khawatir Ada tiga orang pria diikat di tiang di tengah lapangan Mereka adalah pengkhianat kerajaan Dengan beraninya mereka menyembunyikan buronan kerajaan Teriak salah satu prajurit Tuhan, saya tidak menyembunyikan siapapun Saya hanya melayani siapapun yang datang ke penginapan saya Aku mengenal orang itu Ia adalah pemilik penginapan dan disebelahnya adalah pemilik kedai tempatku Menghabiskan waktu kemarin Tidak usah mengelak Saksi mata sudah ada Kalian harus dihukum mati atas perintah kerajaan Pemilik penginapan dan pemilik kedai itu pun memohon ampun kepada mereka Tapi tidak dengan pria yang satunya lagi Cih, kamu menuduh kami menyembunyikan buronan Kami tahu sebenarnya kalian Hanya takut kami membocorkan kebusukan kalian Yang diceritakan oleh orang itu kan Orang itu begitu berani Walau sedang dalam kondisi terikat Ia malah menantang prajurit itu Aku merasa ada yang aneh dengan para prajurit itu Sudah jelas hukuman di depan umum seperti ini dilarang di kerajaan ini Hukuman di depan umum hanya boleh dilakukan di alaman istana Habisi orang itu terlebih dahulu Salah seorang prajurit pun menarik pedangnya dan mendekat ke arah pemuda itu Merasa satu nyawa akan melayang Aku pun memberanikan diri untuk menghadang serangan prajurit itu Jangan Tuhan, sepertinya mereka tidak bersalah Teriaku yang segera menghadang prajurit itu Prajurit itu pun menghentikan pedangnya dan menolak kepada pimpinannya Saya kenal mereka Pemilik penginapan dan pemilik kedai adalah orang baik Mereka tidak mungkin berhianat Pemimpin prajurit itu pun mendekat ke arahku Mereka sudah terbukti bersalah Tugas kami hanya menghukumnya Minggir Kerajaan memiliki peraturan Bahwa sudah tidak ada lagi eksekusi di depan umum Kalaupun ada Hanya terjadi di alaman istana Itu pun harus ada surat keputusan dari Dewan Istana Mendengar ucapanku, pemimpin para prajurit itu pun semakin kesal Ia pun menarik pedangnya dan mengacungkannya kepada aku Akulah hukum di tempat ini Pimpinan 100 prajurit batalion Brasma Gunawattara Ucapanku adalah mutlak Mendengar ucapannya warga yang sebelumnya tidak setuju dengan perbuatan mereka pun kentar dan mundur Aku juga tidak menyangka Panglima Brasma memiliki prajurit yang sesombong ini Tita Raja dalam mutlak Beliau membuat peraturan yang seadil-adilnya untuk rakyat Bukankah yang kau perbuat berarti melanggar Tita Raja? Boca tengik Singkirkan dia Beberapa prajurit mencoba menyeretku Namun aku menghalau mereka dan memasang kuda-kuda sebagai tanda aku tidak akan menyingkir tanpa perlawanan Sudah nak Kasian kamu kalau sampai mati sia-sia Beberapa warga mencoba menyuruhku untuk mundur Iya sudah Janekat Ucap seorang ibu yang ikut menonton keramaian ini Aku pun menolai kepada mereka sebentar dan kembali waspada Maaf bu Melindungi nyawa manusia itu sama sekali bukan perbuatan sia-sia Pimpinan prajurit bernama Wattara itu pun semakin kesal melihatku Jangan salahkan kalau kau sampai mati Dua orang prajurit mulai menarik pedangnya dan mencoba menyerangku Tapi sebelum pedang itu mendekatiku Tiba-tiba mereka terhenti dengan lemparan batu yang mendarat tepat di kepala mereka berdua Gunawattara Aku tidak pernah mendengar nama ini di batalion Panglima Brasma Terdengar suara seseorang yang mendekat karaku Jelas sekali aku mengenal suara itu Pahdi Haji Ikut campur urusan orang sepertinya sudah menjadi hobimu ya Bukan begitu Pahdi Belum sempat aku berbicara Pahdi Haji menahanku dan menghampiri untuk berhadapan dengan Wattara Siapa kau? Berani ikut campur? Pahdi Haji mengeluarkan sebuah pedang dengan ukiran yang khas Aku tahu dengan jelas pedang itu merupakan tanda dari pasukan salah satu Panglima Kalau kalian prajurit dari Panglima Brasma Pasti kalian memiliki pedang ini Melihat pedang itu beberapa prajurit terlihat gentar Wattara juga terlihat tidak senang dengan ucapan itu Tapi sepertinya ia tidak mau mengalah Prajurit rendahan sepertimu tahu apa Ucap Wattara Aku tahu yang diucapkan bocah ini tidak ada yang salah Bila kalian masih melanjutkan Aku pastikan Apa yang kalian lakukan Akan sampai ke telinga Panglima Brasma Aneh Seharusnya bila mereka memang satu batalion Mereka akan saling mengetahui Apa mungkin Wattara hanya menggunakan nama besar Panglima Brasma Untuk menyembunyikan nama Panglimanya yang sebenarnya Kalian Serang bocah itu Bila prajurit secungguk itu menghalangi Habisi saja Kerajaan Indrajaya Tidak butuh prajurit pembangkang Tapi Dia benar-benar prajurit Panglima Brasma Prajurit-prajurit itu terlihat ragu Sepertinya mereka lebih bisa berpikir rasional dibandingkan Wattara Kalian melawan perintahku Tidak Tapi Kami juga tidak mau berurusan dengan Panglima Brasma Jelas pedang itu adalah pedang dari prajurit Panglima Brasma Wattara pun geram Ia pun mendekat ke arah kudanya Dan mengambil sebuah benda yang ia pasang di lenganya Setelahnya Wattara mendekat ke arah prajurit-prajurit itu Dan menggenggam wajahnya Perintahku adalah mutlak Ucapnya sembari memindahkan tangannya ke terliga wajah prajuritnya Seketika raut wajah ketiga prajurit itu berubah Wajahnya berubah amarah dengan tatapan mata yang kejam Mereka sama sekali tidak ragu lagi untuk menarik pedangnya Pak Adi Haji Hati-hati Ada sesuatu yang merasuki mereka Ucapku yang jelas merasakan ada beberapa bayangan Yang mengendalikan prajurit itu Kamu bisa melihat itu Iya Pak Adi Tiga buah pedang menyerang Pak Adi Haji secara bersamaan Dengan tangkas Pak Adi menangkis ketiganya Tapi sepertinya ia akan kualahan melawan mereka sendirian Aku pun menyerang dan memisahkan salah satu dari prajurit itu Untuk menghadapinya Sayangnya ternyata mereka cukup tangguh Jauh berbeda dari prajurit yang sebelumnya Pernah kulawan Sulit melawan mereka dengan tangan kosong Sayangnya pedang panglima Mardaya Aku tinggal di rumah Saat ini hanya belati berkarat yang kubawa di kantungku Tidak ada pilihan lain Aku pun menggunakan belati itu Untuk menepis serangan dari prajurit yang melawan ku Belati apa itu? Kau meremehkan prajuritku Ku diamkan saja ledekan itu Dan ku balas dengan mementalkan prajurit itu Hingga berbenturan dengan kuda prajurit Watara Kemenangan Sebuah pertarungan Tidak ditentukan dari senjatanya Watara pun geram Kini ia mencabut pedangnya Dan bersiap menyerangku Coba buktikan ucapanmu Aku menangkis pedang Watara Dengan belati di tanganku Tapi yang terjadi Aku malah terpukul mundur Sepertinya Aku sudah salah memprovokasi orang ini Pada aji yang melihatku Terdesak mengambil sebuah kendi kecil Dari pinggangnya Dan melemparnya hingga jatuh Dan pecah di tanah Ada air yang mengenang dari kendi itu Sembari melawan kedua prajurit tadi Ia membacakan sebuah ajian Dan merubah kendangan itu Menjadi uap Dan meniupkannya kepada kedua prajurit itu Dan ke arah kami Aku tidak merasakan apapun Dari uap air itu Tapi aku menyaksikan ada asap hitam Yang keluar dari ketiga prajurit itu Mereka pun mulai ragu Untuk menyerang kami Pada aji menggunakan kesempatan itu Untuk menghalau serangan watara Dan memberi kesempatanku Untuk bernafas Jangan diam saja Serang mereka Tapi ketiga prajurit itu Masih ragu Dan tetap berdiam diri Walau begitu Watara tetap tidak berhenti Mengayunkan pedangnya Sekuat tenaga Dan menyerang pada aji Tapi pada aji tidak lengah Sebaliknya Ia malah menajamkan serangannya Dan mementalkan lengan watara Aku yang telah bersiap pun Melihat celah itu Berganti posisi dengan padi aji Dan melancarkan sebuah tendangan Yang kubentuk Dengan seluruh kekuatanku Watara pun terpental Setelah tendanganku Mendarat tepat di dadanya Ia kesulitan untuk bernafas Namun masih terus mencoba Untuk berdiri Serang Serang mereka Ketiga prajurit itu Hanya diam dengan ragu Kalian semua Serang Watara memerintahkan Sisa prajurit di belakangnya Untuk menyerang Tapi mereka juga enggan Aku yakin mereka juga tahu Bahwa padi aji Benar-benar berasal Dari batalion Panglima Brasma Dan tidak berani macam-macam Sudah Kita pergi saja Tuan Watara Ucap salah satu prajurit Bukan mengikuti saran Yang tepat itu Ia malah memandang Dengan kesal prajurit itu Dan mendekatinya Pergi Kau saja yang pergi Tapi ucapannya itu Disusul dengan mulut prajurit itu Yang berlumuran darah Pedang Watara Menembus tubuh prajurit itu Biadab Di anak buahmu Anak buah yang tidak ada gunanya Lebih baik mati saja Kedua prajurit lainnya Mencoba menolong temannya itu Tapi Watara Malah mengayunkan Pedangnya lagi Pada mereka Aku yakin Mayat kalian akan Lebih berguna Ucapnya Ucapnya sembari Mencoba menyerang Kedua anak buahnya Yang masih ragu Untuk menentangnya Sekali lagi Aku tidak bisa diam Dan melihat Pemandangan seperti ini Aku pun berlari Ke arah mereka Dan menahan serangannya Sudah Hentikan Triaku Sembari mengalihkan Serangan Watara Dengan pisau berkaratku Bocah Kedua prajurit itu Heran dengan perbuatanku Kamu menolong mereka Yang tadi mau membunuhmu Bodoh Tidak sebodoh kau Yang mau membunuh mereka Yang membantumu Kedua prajurit itu Bingung harus berbuat apa Aku yang mulai Kesulitan menoleh Ke arah Padi Aji Tapi ia malah terdiam Dan kembali Menyarungkan pedangnya Padi Tolong saya Tapi ia malah Tersenyum Sembari menggeleng Sudah nak Sudah selesai Aku tidak mengerti Maksud dari ucapan Padi Aji Jelas-jelas Sekali ini Aku kesulitan Tapi tidak lama Setelah itu Aku mendengar suara Dera prajurit berkuda Yang mendekat ke arah kami Bersama dengan itu Sebuah anak panah Melesat Dan menancap tepat Di telapak tangan Watara Siapa? Siapa mereka? Sekumpulan prajurit Watara itu pun Seketika menyingkir Dan membuka jalan Untuk sekumpulan Pasukan berkuda Yang lewat itu Bang Lima Brasma Prajurit Watara Ketakutan dengan Segera berlutut Kepada pemimpin Pasukan berkuda itu Tidak salah lagi Ia adalah Mas Brasma Melihat sosok Mas Brasma Seketika Watara Kentar Ia hanya mampu Menahan sakit Di tangannya Sembari menatap Takut padanya Bang Lima Kami sedang Mas Brasma Hanya melewatinya Tanpa berkata Sepatah katapun Ia pun turun Dari kudanya Dan mendekat Ke arah kami Namun Pak Dehaji Malah meninggalkanku Dan melepaskan Ketiga tahanan tadi Melihat semua orang Di tempat itu Berlutut Spontan Aku pun ikut berlutut Tapi saat Mengampiriku Mas Brasma Malah memukul Kepalaku Gak usah ikut-ikutan Eh maaf mas Gak enak Kalau berdiri sendirian Seketika Wajah Watara Para prajurit Dan warga desa Pun bingung Melihat keakrapan kami Kau memang Harus berlutut Tapi bukan Kepada aku Ia pun berjalan Menghadap Kepada Pak Dehaji Dan berlutut Di hadapannya Saat itu juga Seluruh prajurit Panglima Brasma Ikut berlutut Menunjukkan Hormatnya Pada Pak Dehaji Aku melihat pemilik gedai Dan pemilik penginapan Bingung Dengan siapa Yang menolongnya Tapi seorang pemuda Satunya lagi Tidak ragu Untuk meletakkan Lututnya Di tanah Dan berlutut Pada Pak Dehaji Hormat saya Paduka Raja Indrajaya Tunggu Aku tidak salah dengar Paduka Raja Indrajaya Tapi itu Pak Dehaji Watara dan prajuritnya pun Panik mendengar ucapan itu Ia tidak mungkin Mengira ucapan pemuda itu Adalah sebuah kebohongan Setelah melihat seorang Panglima besar Brasma Berlutut pada seseorang Aku yang tidak mengerti pun Segera mendekat Kepada Haji Tapi Mas Brasma Meliriku Dan memperingatkanku Untuk lebih hormat padanya Aku pun ikut berlutut Sementara Pak Dehaji Malah meminta aku Dan Mas Brasma Untuk berdiri Maafkan kami Paduka Raja Kami pantas dihukum Ucap prajurit-prajurit Yang tadi bertarung Dengan kami Pak Dehaji pun mengajak Kami menghampiri Prajurit-prajurit itu Brasma Mereka hanya prajurit Yang salah pimpin Beri mereka hukuman sewajarnya Dan jadikan mereka berguna Ucap Pak Dehaji Atau lebih tepatnya Raja Indrajaya Aku jadi bingung Maafkan Maafkan saya Paduka Raja Saya janji akan Menebus perbuatan saya Dengan mengalahkan Banyak pasukan musuh Tapi Pak Dehaji Hanya membuang mukanya Ia menolak Arapanglima Brasma Kau tahu Apa yang harus dilakukan Mas Brasma pun menganggup Sepertinya ia bisa Membaca kekesalan Pak Dehaji Aku bisa memaafkan Setiap serangan Yang kalian Arahkan kepada aku Tapi membunuh Teman sendiri Adalah kesalahan Yang tidak bisa Kumaafkan Seketika wajah Watara terlihat Pucat Ia benar-benar Ketakutan Sementara itu Kedua prajurit Brasma Segera mengambil rantai Dan mengikat Watara Bawa orang ini Kemarkas Biar aku Yang menyampaikan Pesan pada Panglimanya Perintah Mas Brasma Beberapa prajurit pun Membawa Watara Pergi Kempat prajurit Menaiki kuda Sementara Watara Berjalan kaki Di belakang Kempat prajurit Berkuda itu Dengan rantai Yang terikat padanya Walau sosok Yang mengancam Nyawaku sudah pergi Aku belum bisa Bernafas lega Saat ini Aku bingung Dengan keberadaan Pak Dehaji Di dekatku Pak Dehaji Jadi Paduka Mulutku Keluh mengetahui Kenyataan ini Pak Dehaji Hanya menepuk Bundaku Dan melewatiku Bersama Panglima Brasma Sudah-sudah Kita bahas Di kedai saja Semuanya bubar Tuhan memilih kedai Siapkan Makanan terbaikmu Perintah Panglima Brasma Baik Dengan senang hati Tuhan Setelah kejadian itu Banyak warga Yang mendekat Dengan malu-malu Mereka ingin Melihat wajah Raja mereka Walau saat ini Ia hanya mengenakan Pakaian biasa Layaknya seorang Pengembara Yang mulia Bila yang mulia Berkendak Apakah berkenan Memberi restu pada Anak kami Ucap sepasang Suami istri Yang membawa Anaknya mendekat Kepada Pak Dehaji Pak Dehaji pun Tersenyum Dan memberikan restu Kepada anaknya Tidak hanya satu Ada beberapa Dari warga desa Yang mendekat Pak Dehaji Sama sekali Tidak keberatan Menyapa mereka Itulah hebatnya Raja kita Putra Beliau sama sekali Tidak keberatan Menyapa rakyatnya Ucap Mas Berhasma Aku mengangguk Tersenyum Mendengar ucapan itu Tapi Pak Dehaji Malah menyikut Perut Mas Berhasma Ini semua Ulahmu Pakai acara Berlutut Segala Memangnya Salah Kalau saya ingin Rakyatnya Tahu siapa Rajanya Terlebih Kasian Bocah satu ini Yang tidak tahu Apa-apa Tentang tingkah Rajanya Ucap Panglima Berhasma Sembari Memainkan Rambutnya Jelas aku Tidak bisa Menjawab Apa-apa Saat ini Di sebelahku Ada seorang Panglima Besar Dan ada Seorang Raja Dari kerajaan Tempatku Tinggal Malah Kalau Kata Ibu Malah Seharusnya Aku berjalan Dengan Berjongkok Bila Menemui Seorang Raja Tapi Kenapa Jadi Seperti Ini Menu Di kedai Ini Tidak Seperti Kemarin Kemarin Kali Ini Ada Ayam Ingkung Berbagai Ikan Bakar Dan Sayuran Yang Lengkap Aku Yakin Ini Semua Karena Keberadaan Dua Orang Ini Di Dapur Kedai Aku Juga Melihat Warga Desa Membantu Pemilik Kedai Untuk Memersiapkan Makanan Terbaik Untuk Disajikan Pastikan Kau Bayar Ini Semua Ucap Ade Haji Kepada Mas Berhasma Bayaranku Akan Cukup Untuk Membayar Seluruh Makanan Di Kedai Ini Selama Sebulan Aku Masih Terdiam Menatap Mereka Berdua Yang Berdiri Di Depanku Entah Aku Harus Berbicara Apa Pada Mereka Jangan Bingung Putra Aku Tetap Ademu Balas Pade Haji Tapi Yang Mulia Adalah Raja Dari Kerajaan Ini Saya Entah Aku Tidak Bisa Melanjutkan Pembicaraanku Melihat Kebingunganku Pade Haji Menarik Nafas Dan Tersenyum Kalau Begitu Saya Akan Menceritakan Sesuatu Semoga Setelah Ini Kau Tidak Canggung Lagi Pade Haji Atau Lebih Tepatnya Raja Indrajaya Bercerita Tentang Sebuah Pertempuran Di Setra Geni Saat Itu Kerajaannya Bertarung Dengan Kerajaan Terkuat Saat Itu Kerajaan Dharma Wijaya Ada Tiga Pati Yang Diutus Untuk Melawan Pasuk Pati Andaka Gerda Pati Dan Widar Ayahku Mereka Adalah Ketiga Pati Berkasa Yang Selalu Bisa Menaklukkan Kerajaan Yang Dilawannya Dalam Pertempuran Itu Pun Seluruh Pati Dan Panglima Kerajaan Indrajaya Takluk Dengan Serangan Mereka Tapi Kerajaan Indrajaya Tidak Menyerah Raja Indrajaya Turun Sendiri Ke Pertempuran Untuk Menghadapi Mereka Ia Tahu Kerajaan Yang Kalah Dalam Perang Akan Dirampas Habis-habisan Oleh Kerajaan Pemenang Rakyat 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 Akan Dijadikan Budak Dan Berakhir Sengsara Jadi Saat Itu Raja Indrajaya Memilih Bertarung Sampai Mati Untuk Tidak Membiarkan Hal Itu Terjadi Ia Pun Maju Kemedan Pertempuran Menghadapi Ketiga Pati Dan Pasuk Hanya Tapi Saat Itu Ada Seorang Pati Yang Indrajaya Akan Menjadi Miliknya Kedua Pati Itu Pun Setuju Karena Menurut Mereka Jika Pati Itu Kalah Dan Mati Maka Wilayahnya Akan Menjadi Milik Mereka Berdua Kamu Pasti Bisa Menebak Siapa Pati Itu Tanya Padi Aji Alias Raja Indrajaya Itu Enggak Mungkin Itu Bapak Ia Pun Mengangguk Sambil Tersenyum Widar Paday Sambara Aku Tidak Darpa Menancapkan Pusakanya Di Tanah Dan Menghadapi Raja Indrajaya Dengan Tangan Kosong Padahal Saat Itu Raja Indrajaya Bertarung Menggunakan Pusaka Terkuat Milik Kerajaannya Dan Bahkan Raja Indrajaya Menggunakan Ilmu Yang Bisa Mengorbankan Dirinya Sendiri Tapi Ternyata Bapak Menang Ia Pun Mengusir Kedua Pati Lainnya Yang Menyatakan Bila Kerajaan Indrajaya Adalah Milayah Namun Alih-alih Merampas Dan Menguasai Kerajaan Indrajaya Bapak Malah Memulihkan Luka Raja Indrajaya Dengan Menggunakan Pusakanya Dan Mengembalikan Kekuasaannya Tidak Hanya Itu Bapak Juga Menaruh Pasukan Dan Orang Kepercayaannya Untuk Membersihkan Kerajaan Ini Dari Pejabat Dan Prajurit Yang Berniat Jahat Kalau Tidak Ada Ayahmu Mungkin Kerajaan Ini Tidak Akan Seperti Ini Banyak Rakyat Akan Mati Karena Dijadikan Tumbal Aku Pernah Mendengar Kisah Ini Dari Mas Berhasma Tapi Soal Pertarungan Mereka Berdua Aku Baru Saja Mendengarnya Tidak Mungkin Tidak Mungkin Bapak Bisa Mengalahkan Yang Mulia Raja Indrajaya Yang Sedang Menggunakan Pusak Keterkuat Kerajaan Sebuah Timur Nalapan Utum Melayang Kehadapanku Eh Dibilang Jangan Yang Mulia Panggil Pade Saja Ucap Pade Haji Eh Iya Pade Memang Kurang Ajar Bapamu Itu Tiba-tiba Seseorang Mendekat Karakami Aku Mengenal Wajahnya Ia Adalah Salah Satu Orang Yang Ditawan Di Alun Alun Tadi Maksud Terlebih Orang Itu Tidak Ada Rasa Canggungnya Terhadap Panglima Brahma Dan Raja Indrajaya Bisa-bisanya Dia Mempercundangi Pusaka Yang Kubuat Aku Mengeringitkan Dahi Mendengarnya Pusaka Orang Ini Adalah Pembuat Pusaka Eh Jangan Asal Nyambung Kenalin Dulu Kau Siapa Tegur Mas Brahma Orang Itu Malah Tertawa Sembari Mengambil Piring Makan Untuk Dirinya Saya Randu Setro Panggil Murandu Saja Sayalah Yang Membuat Senjata Pusaka Untuk Orang Orang Ini Sekali Lagi Aku Terkejut Hampir Saja Aku Menyemburkan Air Yang Ada Di Mulut Empu Tapi Wajahnya Masih Sangat Muda Bahkan Mungkin Hanya Selisih Sepuluh Tahun Denganku Jangan Tertipu Sama Wajahnya Aslinya Dia Yang Paling Bau Tanah Di Antara Kita Ledek Raja Indra Jaya Tongkat Mu Jadinya Tiga Tahun Lagi Yang Mulia Ucap Empu Randu Tiba Tiba Eh Aku Guyan Loh Bercanda Gitu Haja Tersinggung Tenang Ini Sudah Saya Bawa Dari Kekuatannya Harusnya Bisa Bertahan Sampai Tujuh Turunan Sudah Sudah Nanti Saja Kita Makan Dulu Mas Brasma Pun Ikut Tertawa Mendengar Perbincangan Mereka Dan Aku Aku Masih Dengan Wajah Bodohku Yang Belum Percaya Bisa Makan Semeja Dengan Seorang Raja Tapi Kenapa Pade Mengenalkan Diri Dengan Nama Aji Tanyaku Penasaran Pade Tersenyum Sejenak Dan Meminum Teh Dari Cangkirnya Aji Adalah Nama Salah Satu Prajurit Brasma Mendengar Itu Mas Brasma Pun Menoleh Sepertinya Ia Memang Baru Tahu Mengenai Nama Penyamaran Pade Prajurit Itu Mengorbankan Nyawanya Untuk Menolong Saya Saat Mengetahui Ada Aji Berinisiatif Mengenakan Pakaian Kebesaran Saya Dan Bertarung Dengan Penyusup Itu Hingga Meregang Nyawa Mas Brasma Menarik Nafas Matanya Berkaca-kaca Mengingat Kejadian Itu Selain Berhasil Menyelamatkan Nyawa Saya Kematiannya Membeberkan Fakta Bahwa Ada Orang Dalam Kerajaan Yang Mencoba Memberontak Tidak Mungkin Saya Melupakan Orang Itu Dia Juga Prajurit Yang Hebat Seharusnya Ia Tidak Akan Mati Bila Hanya Dikeroyok Prajurit Biasa Ada Sosok Gelap Yang Membantu Penyusup Itu Yang Mengakibatkan Kematian Aji Tambah Mas Prasma Pada Mengelah Nafas Mengingat Kejadian Itu Sepertinya Ia Juga Sempat Akrab Dengan Prajurit Bernama Aji Itu Saya Sangat Bangga Menggunakan Namanya Dalam Penyamaran Termasuk Pedang Ini Di Balik Nama Penyamaran Pada Aji Jadi Selama Penyamaran Tetap Panggil Saja Pada Aji Kalau Sudah Seperti Ini Panggil Pada Indra Juga Tidak Masalah Pada Indra Aku Memanggil Nama Seorang Raja Dengan Sebutan Pada Taryo Pasti Tidak Percaya Dengan Cerita Ini Lantas Apa Tujuan Muka Desa Ini Putra Tanya Mbu Randu Membeli Senjata Mas Eh Mbu Sudah Dapat Aku Menggeleng Bukannya Ada Pedang Dari Mardaya Saud Mas Bersma Ada Lambang Kerajaan Di Sana Kalau Saya Menggunakan Pedang Itu Seenaknya Bisa Saja Membawa Masalah Untuk Mas Mardaya Mas Bisma Mengangguk Setuju Ya Sudah Biar Aku Buatkan Ucam Burandu Eh Yang Bener Tapi Sisa Uangku Tidak Banyak Aku Menceritakan Tentang Kejadian Berpaksa Membayar Sebuah Belati Berkarat Seharga 20 Keping Emas Untuk Menghindari Pertikaian Aku Tidak Butuh Uangmu Kau Punya Uang Sebanyak Apapun Juga Tidak Akan Aku Buatkan Justru Bayaran Yang Pantas Adalah Belati Berkarat Itu Eh Belati Ini Ucapku Yang Segera Mengeluarkannya Dari Pinggangku Murandu Segera Merebutnya Dariku Dan Memerhatikannya Aku Menceritakan Pada Putraku Bahwa Belati Ini Tidak Ternilai Harganya Ia Bisa Membawa Takdir Seseorang Kejalan Yang Tepat Tapi Dia Malah Menjawab Bahwa Belati Ini Tidak Berharga Bahkan Dijual Dengan Harga 20 Keping Emas Tidak Ada Yang Mau Berarti Pemuda Itu Adalah Anak Dari Mpuh Randu Mpuh Randu Menganggu Jangan Terkecoh Pemuda Itu Pasti Anak Dari Istri Tidak Sahnya Ledek Mas Brasma Risik Banyak Istri Adalah Syarat Agar Aku Awet Muda Penipu Ledek Mas Brasma Lagi Rupanya Pemuda Itu Memang Anak Mpuh Randu Dia Juga Mengakui Bahwa Pemuda Itu Anak Dari Istri Ketiganya Yang Tidak Hidup Serumah Dengannya Kenapa Dia Sampai Menjual Pisau Itu Mpuh Randu Pun Mengelah Nafas Mendengar Pertanyaanku Dia Dan Ibunya Memiliki Harga Diri Yang Tinggi Mereka Sama Sekali Tidak Mau Hidup Dari Hartaku Sudahlah Ceritanya Merusak Tua Sana Ayo Lanjut Makan Saja Aku Pun Menghargai Keputusan Mpuh Randu Untuk Tidak Menceritakan Tentang Anaknya Itu Tapi Ia Berjanji Akan Membuatkan Senjata Untuk Saat Sudah Jadi Ia Akan Menyuruh Orang Untuk Mengantarkannya Padaku Acara Makan Itu Berlangsung Cukup Lama Kami Mengobrol Cukup Panjang Dan Aku Pun Akhirnya Menjadi Akrab Dengan Pemilik Kedai Dan Penginapan Bahkan Pemilik Penginapan Mempersilahkanku Untuk Menginap Kapan Saja Di Tempatnya Dan Tidak Mau Menerima Bayaran Sebelum Langit Gelap Aku Pun Ingin Berpamitan Untuk Segera Kembali Ke Desa Wirobayan Aku Tidak Ingin Membuat Ibu Untuk Lebih Khawatir Belum Sempat Kami Berpisah Tiba-tiba Seorang Prajurit Berlari Mendekat Dan Berlutut Di Hadapan Mereka Bang Lima Prajurit Itu Memanggil Dengan Tengangah Lapor Sebaiknya Tuan-tuan Dan Semuanya Tidak Meninggalkan Desa Terlebih Dahulu Mas Berhasma Dan Pak D Indra Pun Bertatapan Mendengar Ucapan Prajurit Itu Jelaskan Wattara Dia Berhasil Kabur Saat Akan Dibawa Ke Penjara Prajurit Itu Menceritakan Bahwa Di Tengah Perjalanan Mereka Disergap Oleh Seorang Manusia Bertubuh Hitam Dan Berbadan Besar Keempat Prajurit Yang Mengawal Wattara Tidak Mampu Berkutik Melawannya Saat Makhluk Itu Mendekat Prajurit Itu Sama Sekali Tidak Bisa Bernafas Hingga Wajahnya Membiru Padahal Makhluk Itu Tidak Melakukan Apapun Dan Hanya Melewati Mereka Berempat Saja Akhirnya Makhluk Itu Melepaskan Wattara Dan Membawanya Pergi Beberapa Waktu Kemudian Terjadi Serangan Pada Beberapa Prajurit Yang Berpatroli Di Sekitar Desa Mereka Mereka Diserang Makhluk Yang Bertubuh Hitam Dengan Lidah Menjalar Dengan Taring Dan Kuku Yang Tajam Banyak Prajurit Terluka Parah Tapi Beberapa Saksi Mengaku Bahwa Melihat Makhluk Itu Berpakaian Seperti Prajurit Wattara Ilmu Hitam Lagi Mas Brasma Pun Berpikir Sejenak Dan Meminta Prajurit Itu Berdiri Bentuk Formasi Dimana Setiap Kelompok Terdiri Dari Sepuluh Pasukan Bawa Ahli Mantra Di Antara Mereka Pastikan Makhluk Itu Tidak Menyerang Warga Desa Dalam Hitungan Menit Suasana Desa Pun Mulai Berubah Kami Yang Sebelumnya Merayakan Pertemuan Harus Menjadi Tegang Dengan Teror Yang Ada Di Luar Desa Tabib Bawa Tabib Kesini Tiba-tiba Terdengar Suara Teriakan Beberapa Prajurit Yang Baru Saja Masuk Ke Desa Mereka Membawa Beberapa Temannya Yang Terluka Di Atas Kuda Hingga Di Dalam Gerobah Banyaknya Darah Menetes Di Jalan Menceritakan Seberapa Para Lukanya Luka Cakaran Gumampurandu Aku Pernah Mendengar Cerita Seperti Ini Dari Bapak Tentang Adanya Manusia Yang Berubah Menjadi Setan Setelah Menyerahkan Dirinya Pada Iblis Makhluk Jadi Jadian Apa Watara Sudah Menyerahkan Tubuhnya Pada Iblis Kau Tahu Tentang Itu Tanya Mas Prasma Aku Menganggu Aku Juga Sempat Mengingat Apa Yang Terjadi Di Pertarungan Bersama Pade Indra Sebelumnya Tadi Saat Bertarung Watara Mengenakan Gelang Pusaka Dan Membuat Ketiga Prajuritnya Dirasuki Makhluk Yang Membuat Mereka Menurut Pada Watara Mungkin Ia Memang Menggunakan Ilmu Seperti Itu Pada Indra Menganggu Setuju Mengkonfirmasi Ceritaku Kami Pun Mengampiri Keberbatasan Desa Menyambut Prajurit Prajurit Yang Terluka Sembari Membawa Obat Obatan Ringan Yang Bisa Kami Gunakan Untuk Memberikan Pertolongan Pertama Sayangnya Korbannya Tidak Sedikit Ada Lebih Dari Sepuluh Orang Prajurit Mas Brasma Yang Kembali Dengan Terluka Saat Itu Langit Semakin Memerah Seluruh Prajurit Yang Terluka Sudah Dirawat Di Dalam Desa Tapi Saat Itu Ada Yang Merahan Kami Berempat Di Sana Ada Sosok Yang Mendekat Kara Kami Sosok Manusia Dengan Tubuh Yang Menghitam Dengan Lidah Yang Memanjang Dan Taring Yang Tajam Tangannya Lebih Panjang Dari Monsia Biasa Hingga Melebihi Lututnya Rambutnya Tidak Berbentuk Namun Ada Bekas Hiasan Prajurit Di Kepalanya Benar Ucapan Prajurit Tadi Makhluk Itu Mengenakan Pakaian Yang Sama Dengan Watara Terlebih Aku Mengingat Gelang Misterius Sama Persis Dengan Yang Dikenakan Oleh Watara Apa Yang Sudah Terjadi Dengan Prajurit Itu Tanya Burandu Prajurit Indrajaya Jelas Mas Brasma Sosok Itu Menyadari Keberadaan Kami Berempat Seketika Raut Wajahnya Berubah Penuh Amarah Seolah Terbakar Api Dendam Yang Mendalam Tapi Semakin Ia Mendekat Wajah Kami Juga Dipenuhi Amarah Wujud Jadi-jadian Prajurit Watara Itu Sedang Menyeret Jasad Seorang Prajurit Yang Tubuhnya Telah Terbelah Dan Kehilangan Pinggang Dan Kakinya Oke Teman-teman Sampai Disini Dulu Ceritanya Nantikan Kelanjutan Kisah Ini Di Video Berikutnya Agar Tidak Ketinggalan Klik Tombol Subscribe Channel Ini Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh